Al-Fatihah Allah tidak akan mungkin menampakkan wajahnya kepada orang yang Allah tidak cintai Di antara makhluknya Allah tampakkan wajahnya kepada orang yang Allah cintai Di antara penduduk syurga Kalau kita bicara tentang kenikmatan syurga Jangan pindah mengatakan kenikmatan syurga itu yang paling tinggi Bidadari Tidak Bukan bidadari Belum kita lanjutkan Bidadari sama istri kita Kalau masuk syurga lebih cantik mana? Lebih cantik mana? Lebih cantik mana? Istri Istri antum ikut ya Lebih cantik istri kita Kenapa? Karena istri kita wanita-wanita yang soleh mereka melewati ujian Makanya mereka menjadi pemimpin bidadari Nah kita tinggalkan itu Itu panjang Maka yang paling tinggi bukan bidadari Tetapi yang paling tinggi adalah melihat wajahnya Allah Makanya dalam sebuah hadis yang khas Diceritakan Ketika para penuduk syurga itu sedang berada di syurga Tiba-tiba muncul dari atas kepala mereka wajah yang sinar yang begitu indahnya Para penuduk syurga yang saat itu menikmati apa yang di dalam syurga Masya Allah Mereka kemudian terdiam Mereka melihat apa yang ada di atas kepala mereka ketika ada cahaya yang begitu indah Mereka mengangkat kepala mereka dan kita mereka mendapati Mereka mendapati Allah subhanahu wa ta'ala di atas kepala mereka tanpa hijab, tanpa sabar Kemudian Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka kemudian Allah tidak berikan itu kepada orang yang menghambat dunia dalam dunia yang singkat Allah berikan kepada orang yang Allah cintai Ketika mereka betul-betul menghambatkan yang wajib dan yang cinta Terima kasih telah menonton!